oke pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan ganti LCD yaitu Redmi 10 ataupun Note 10s ya dan disini sudah casing belakang sudah terbongkar karena efek jatuh kemarin dibilang sama usernya sekarang saya akan coba mengganti LCD yang baru yang original 100% dari Xiaomi ya bukan yang versi OLED ataupun yang biasa yang apa nama itu aa ataupun te fdf kalau nggak salah pokoknya ya seperti itulah bukan LCD biasa ini memang dari original ya 100% itu kualitas mantap pokoknya dijamin puas dan Hai Oke kita lepas semua baut selamat menikmati hai 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 tuh soket baterai kita lepas semuanya maupun sokem flexible charge toke LCD dan semuanya kita lepas kita lepas secara pelan-pelan saja yang penting ingat ya ataupun bagi pemula ini harus diingat pas kita bongkar supaya nanti pas kita pasang ulang tidak salah Oke saya angkat aja pelan-pelan hai 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 selamat menikmati 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 ada bedanya intinya kalau HP ini kita jual itu tidak bakalan ketahuan bahwa ini HP sudah diganti LCD itu memang betul-betul rapi bisa teman-teman perhatikan sudah ada tombol on off nya dan sudah ada premnya jadi otomatis kita tinggal pasang mesin baterai dan lain-lain tidak perlu kita melimkan ulang ya jadi ini sudah dilem dari Pobri lebih rapi ketimbang kita yang kasih lem oke kita lepas double tip yang ada di socket LCD terus kita pasang semua yang sudah kita cabut tadi mulai dari konektor cas fleksibel kamera dan speaker atas baterai dan lain-lainnya kita lapih aja dulu supaya aman disini saya tidak mengetes lagi ya karena saya rasa ini sudah oke langsung saya pasang nanti saya tes jika sudah saya pasang semuanya tes jika sudah saya pasang semuanya menurutus kita kadang sampai jumpaimanaまた nasi bainuate dan ketika disini saya akan WHi kita juga kembali mutlak dan tenta menerima kasih telah mengerikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jika sudah langsung kita lepas dan kita pasang baterai kita posisikan dengan yang pas karena untuk lem ini kalau sudah kita taruh itu susah kali diangkat karena ini betul-betul membeli baterai ya bahkan saya lem ini saya gunakan di bagian HD biasanya oke saya hidupin dulu HPnya dan ternyata saya hidupkan HPnya tidak mau hidup dan saya tekan di bagian on offnya dan ternyata baterainya habis ya saya teman-teman perhatikan baterainya kosong ya dimaklum saja karena ini HP sudah 1 minggu kita diamkan makanya baterainya mungkin habis karena kemarin saya pesan LCD jadi agak sedikit lama setelah itu langsung kita pasang dan kita rapikan semua flexible mulai dari antena dan victornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Oke cukup disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton